Mahab batun fil ahal ini maksud saya bahwa hubungan antaranya pelosokalian pelem ini adalah hubungan yang tidak hanya dibangun sehari dua hari setahun dua tahun bahwa hubungan pelosokalian pelem ini adalah sebuah hubungan kekeluargaan yang sudah dibangun sekian lama oleh para orang tua-orang tua kami dan itu yang kemudian ingin kami pertahankan bukan kerantan apa-apa, bukan kerantan apa-apa, maka ini seorang sahabib syekh mengenai tindak mangestoni gubuk dalam saya berpikir jam bintang, pagi, acaranya jam 8, tengah-tengah saya mati tidak tanyi, tengah-tengah saya berpikir tapi tetap saya selamat selamat ya selamat di WA habib syekh itu posisinya sudah bangun dan saya sudah dan itu pun karena apa karena kebetulan keluarga mertua saya itu kebetulan ada di rumah jadi saya kemudian hormat jadi saya itu tangi jam 10 setengah selas di WA eh jam 10 sekian di WA kali beliaunya Alhamdulillah total kemudian men sya'atun fil ajal barokai sallatu rahim ini kalau bapak saya itu biasa ini bisa menghidup umur bisa menghidup umur tapi kalau saya yang paling penting kalau menghidup tidak dihidup moga-moga yang panjang Allah ta'ala merasaknya moga-moga khusnul khatimah terserah lah model biaya orang kenyataannya menurut tapi ketawa sih seru mereka coba kanji nabi orang terbaik itu adalah orang yang mentola umruh wahasuna amalu moga-moga guru-guru kita habib mustafa, habib zen dan setelah ini moga-moga tansah penaringan yuswa yang panjang moga-moga kita terus umur yang akan manfaat yang akan barokah fil ibadah wal ubudiyah wal khidmah kata suwati pendawahakan itu tidak penting nih karena kita itu memang aku cocok oleh habib hussein karena ini kapis jenengnya nyamuk kok podo-podo ini musiklah jangan jangan gak kreatif nah beberapa orang kan menganggap bahwa diantara kita itu ada sesuatu atau ada tidak mungkin sesama khudamai 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 ulama sesama khudamai khudamai salaf tidak mungkin untuk kemudian kami ingat-ingat-ingat oke sambian itu kata aku tapi aku harus ngomongin bahwa sambian itu tidak perlu panik ketika ada kegaduhan kegaduhan apapun atau pertentangan model apapun ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di awali khudbatihi ba'da angkana khalifah pertama kali beliau menjadi khalifah khudbah pertamanya itu penting pak untuk menjadi pengingat bagi kita semua sama gak perlu panik akan adanya perbedaan antara saya misalnya dengan Habib Hussein saya dengan Habib Syekh yang ternyata setau saya belum Syekh Syekh amat karena Syekh kau belakang tak guna Syekh beliau beliau ini sudah Syekh sebelum Syekh betulan gini al-imam Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya inna hadihil ummah yakni ummah Muhammadiyah umat Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita mauliti ini lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiha wala fi kitabiha umat ini tidak akan pernah geger pecah berbeda pandangan untuk urusan ketuhanan untuk urusan nabinya siapa gak mungkin bestoh pengiraannya sopoh tetap Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal nabinya siapa tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap patenrui kitabnya apa kalamullah al-qur'an al-garim tetap wa inna makhtalafu fiddana niri wadda rahim kalau saya sudah mulai beda dengan Habib Zeh saya mulai gak nyaman duduk dengan Habib Zeh saya mulai gak nyaman duduk dengan Habib khusus apalagi sahibu raso ini murni karena ada pendapatan yang tidak sama bukan pendapat yang tidak sama bukan pendapat yang tidak sama tapi ada pendapatan yang berbeda di sana sudah jadi saman tenang saja saman gak usah panik sudah tetap ahbib awliya Allah ahbib awliya Allah sudah lah kalau memang ada beberapa orang yang kemudian basisnya adalah keilmuan mohon maaf ya Al-Fikru Al-Fikru Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua hal butuh fondasi semua bangunan apapun itu butuh dasar butuh fondasi dan fondasi agama kita adalah keilmuan pak makanya saya baca di beberapa literasi kitab eh aku itu gak haba tapi aku yang dipacanya haba itu pantas loh pak aku yang kadung juban lumayan sembrono artinya saya gak akan ngomong apa-apa bahwa Tariqah Ali Ba'alawi Tariqah As-sadah itu saya tahu betul artinya saya paham betul bahwa di sana dikatakan misalnya Habib Zain bin Simit misalnya mengatakan bahwa di antara Tariqah yang dipegang betul oleh para as-sadah itu adalah al-ilmu wal-amal wal-warak wal-khawf minallah wal-ikhlas lahu az-zawajal loh positif ya aku duduk habib apal kadang habib merapati apal hehehe masak ngapun tadi hehehe tapi aku paham bahwa dasar fondasi pertama Tariqah Sadah Ba'alawi itu adalah al-ilmu wal-amal al-ilmu wal-amal wal-warak penuh kehati-hatian wal-ikhlas minallah penuh ketulusan kemudian wal-khawf minallah wal-ikhlas lahu az-zawajal wah iya pak positif Sayyid Zaini Dahlan Sayyid Zaini Dahlan itu mengatakan bahwa Tariqah Sadiliyah Tariqah Ba'alawi itu adalah Zahiru Ha'a Zahiru Ha'a Zahiru Ha'a Zahiru Ha'a Attaqalli al-akhlak al-mazmumah wa'a tahalli bil ahlakil mahmudah positif maka ini kita buat nanti GGR ini kalau memang yang mahu mereka sedaya putra-putra putra-putra habib Mustafa itu sedaya tidak mahu semuanya ngaji, dasarnya ngaji kuncinya di ngaji makanya saat ini masuk panik santai ini mesti ada urusan pendapatan diantara kita yang gak sama bukan pendapat ini bukan pendapat positif itu positif, harapnya apa karena bagi beliau-beliau yang ngaji, pasti tahu dari awal Asyarof bila himamil aliyah labir himamil baliyah, pasti itu agak ngaji, wakti ngomong-ngoneng wakti coba kamu lihat misalnya dari syarahnya riyadu salihin malfahru bil azmir ramimi wa innama faharul ladhi yabgil fahara binaksihi positif itu, sebuah kebanggaan tidak mungkin, hanya beliau raih hanya karena kebetulan beliau adalah bani ba'bud, betul-betul pasti harus ada perjuangan-perjuangan disana untuk kemudian selanjutnya kalau kita panggil tempat yang cocok diantaranya gak boleh disangoni ambil uang-uang waktunya cocok ya biasa toh kan bani kok, ketidak cocokan kami mesti urusannya ujung-ujungnya duit terus ngomongi ke awal aku konsisten pak konsisten pak nyapa gak bisa gak bisa gak bisa cocok berang maka keilmuan itu menjadi penting baga deh kan banyak habaib-habaib kemudian menyampaikan sahibu terulah hadis malang Abdul Gadir saya Abdul Gadir ini kan mengatakan bahwa ketika kamu pengen mengerti kualitas seseorang lihat kalau kamu mau melihat kualitas seseorang ini menung so tenang bora lihat artinya kamu tabar tenang bora coba lihat sebatas mana kecintaannya terhadap keilmuan semakin meningkat kualitas keilmuannya semakin meningkat mahabbanya terhadap keilmuan maka kemanusiaannya pasti meningkat kulit cocok coba kita lihat misalnya kayak di ikhya misalnya loh ini kepenting pak ngomong nih keilmuan nih sama nih ngomong nih deman-deman deman-deman apakah anda semua cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wah mesti mau jawab enggak enggak apa nih min syardil mahabbahiku mutaba'atul habib fi af'alihi wa akhlakihi wa sunanihi abad pak ucuk gaya-gayanan ucuk gaya-gayanan makanya aku kadang-kadang enggak kelompok jenis ahbabul mustafaimu hukuku yorotok gaya melete coba eh harus banyak pembuktian untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abad loh pak abad apapun misalnya ada budal maulitan dilarang dikbojumu coba mas iya weh ngonok wah apa-apa aneh lengkir lengkir dalam kitab ihya itu Imam Ghazali menampilkan suatu ketika Imam Abdullah ibn Mubarak ditanya su'ilabnul Mubarak maninnas manusia itu siapa? yang bisa disebut manusia yang masuk kategori menungso itu siapa pak? aku bawa kamu bukan pak manusia itu al-ulama siapa? pemimpin sesungguhnya az-zuhad uang semuanya gak duit eman pak gak duit eman bukan gak duit duit ya gak duit eman masalahnya kamu ngomongnya gak duit duit berarti habib harus gak masuk gak masuk gak iman laman 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 la yadukhulal jannah dawi nabi aisa alaihissalatu wassalam la yadukhulal jannah bakhilun walakhibun macak pecinta rasulillah kemudian pelit merokok gue laman la yadukhulal jannah bakhilun walakhibun laman pakainya laman akan sangat sulit kamu kemudian selamat dan kemudian bertemu rasulillah sallallahu alaihi wassalam di surga ketika kamu punya dua watak yang pertama adalah bakhil pelit mana? ampun pelit-pelit pembohong manipulatif gak bisa pak aku mau cerita apa sampai az-zuhad siapa? amatir rendahan itu siapa? wa manisafalah asafalah alladzina yakuluna ad-dunya bid-din alladzina yakuluna dunya bid-din dan keluarga besar habib mustafah menunjukkan kepada kita semua memberikan uswah memberikan sunnah eh sahabat yang tiga keluarga pelam itu biasa loh pak dengan sawah dengan kebon dan lain sebagainya gimana? orang-orang orang-orang yang nyumpir habib mustafah itu kapan mulai gak nyumpir? karena setahu saya dulu habib mustafah ketika masih sehat moga-moga terus sehat panjang usia beliau itu masih biasa nyumpir wah kok pembalap pak? gimana? 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 iya pak positif nih lo ngertes eh aku tanggan idulku ini sopal dan saya mengerti betul dan saya mengerti itu oke dan keluarga sini itu biasa saya estu keluarga pelam nih ku jadi keluarga ini gue buatan bela di buatan sagat karena itu memang sangat biasa sangat biasa yang normal saja semuanya berjalan sesuai dengan keilmuannya masing-masing ini ku pak masalahnya manisafalah alladina yakuluna dunia bidin oke loh pak aku cuma anggap kok aku barang ya biasa nah masya Allah makanya ada 3 abad aku gak kelem ke dia jadi ulama itu berat aku batul alama kata al-imam hasan al-basri mautul kalbi siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para ulama adalah matinya hati wa mautul kalbi tolabu dunia tapi bi amalil akhir ini betul beb awak dewi rentan rentan ngowah-ngowah sangoni wong lah orang kulah lho melaku melaku lho lho masya Allah tenang kan dali sangking orang-orang kemudian merasa bahwa kami adalah sesuatu yang mungkin ada keberkahannya disana talol eh mengatakan semua dari kita semua ini ini semuanya hanya berada di bawah naungan tutupnya Allah subhanahu wa ta'ala semua dari kita ini punya kesalahan pak punya dosa yang kita tutupi rapat-rapat rapi-rapi ya supaya bayu pak sembrono gue ya amaluna akmalahum ya amaluna amaluna kelewatan ya amaluna akmalahum tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mulai tidak tertarik karena mulai ada yang berubah dari niatannya mereka kpw apa jari niat pak bilang gitu tapi diwalikan kodoh ketika niat kita sudah mulai oleng makanya kan kalau kita lihat di zubat kan aku lihat pas ngomong ini kan oh tak pantas jadi apa kan gak temen-temen kalah sampai habib lumayan lah yang mau saya ceritakan adalah statement dari imam ghozali imam ghozali ketika abdullah ibn al-mubarak mengatakan seperti itu bahwa anas orang baru disebut manusia itu ketika sudah alim alim makanya kita-kita ni buatin pantas pak jangankan kok untuk kemudian menjadi khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa ta'ala eh pak berproses untuk sekedar menjadi manusia ini kita masih berproses kesana pak makanya kalau ngerodok kabur bahkan mau diganti nanti ditasir dari abdullah menjadi ubaidillah dari khadim menjadi kuwaitim eh terlalu berat pak kuwaitimi rasulillahi itu anas bin malik abdullah bin amr bin as berat pak berat pak bentuk-bentuk ini sengkuteknya malah pengen rebutan apa jadi ini apa-apaan kita hanya berproses menjadi manusia itu saja berat lam yaj'al ibn al-mubarak ini ada al-imam al-ghazali yuk nyampe dirubahi ah ini tukang sone lam yaj'al ibn al-mubarak gaya'al al-alim minan nas li'ana al-khasiyah al-latiyyata mayyazul insan min sa'irul baha'in inna mahuwa al-ilmu daw'i al-imam al-ghazali ini kambik ngiling-ngiling kalau rata lali mas alai pun sui buat matahak tapi gara-gara nyang wajahmu lho pak karena ciri khas karena perbedaan kita dengan hewan-hewan yang lain awal ini kan hayawan pak al-imsan hayawanun natik kita ini hayawan cuma lelah bisa ngomong bahkan bisa ngapusi lho lebih pengirannya diapusi kita ini posisinya masih sujud bahkan sudah hampir selesai sholatahiyat itu cik mikir lah iya ngarep wijri gak duwe-duwe kok mau kak duluk sandalianya pengirannya diapusi paham lianal khasiyah allatiyatamayyazubihal insan inamahuwal al-ilmu lianal insan insanun bimahuwa syarifun liajlihi walaysahuwa bikuwati syahsihi kita ini baru disebut manusia karena ada yang istimewa dari kita sebelum ada yang istimewa dari kita jauh dari kata-kata insan dan kita tidak disebut sebagai manusia karena kita kuat karena kita gede sangar tidak fa'inal jamal akwa minhu walabi idhamihi bukan karena kita itu memang wah badannya apa namanya dempal keker tidak fa'inal fil akwa minhu sebesar-besarnya habibu khusen bisa membesarkan badannya tidak mungkin bisa lebih besar daripada gajah mohon maaf ini aku aku kangen habibu khusen yakin tenang habibu khusen habibu khusen tidak pernah nelpon saya kecuali ngasih pekerjaan masalah artinya gak tau kok terus oh ku sehat ya gak ngutus ayo aduh aduh aku kewangan oke kelompok bisi ayo kita segera selesaikan ini kapan merokoknya aku terus saya kempel aku mau terus walal bisa jiraatihi fa'inal sabu asjak minhu kita juga tidak disebut manusia karena kita sangat pemberani tidak pak apapun seberani-beraninya kita kita tetap kalah kalau dibanding dengan singa dibanding dengan macan dan lain sebagainya kalah pak walabi aklihi sekuat-kuatnya kita makan to'amul barokah nanti tetap kita tidak kemudian pantas disebut manusia karena kita banyak makan pak sapi tetap lebih lebar perutnya daripada kita semua walal yujami' lho ngapain kau sakak muroti walal yujami' fa'ina akhasal asafir akwa alasafadi minhu sudah ya selesai ibu-ibu kesel artinya kita kita juga tidak disebut manusia karena mohon maaf misalnya pasangan kita banyak atau misalnya kita lebih kuat diranjang tidak pak karena emprit yang paling kecil tetap lebih kuat dari siapapun diantara kita yang paling kuat mohon maaf ini eh ya aku ceritanya saya melihat protes Imam Ghazali lah protesan aku ceritanya aku tidak tahu yang cerita Imam Ghazali punya cerita saya sampaikan kesendenan semua masalahnya aku di wajahmu kan tidak mungkin matlah ahd ini tapi alhamdulillah kalau bingah kalau ma'aram saya itu kalau ma'aram sangat kalau kalau ma'aram bahwa kalau kadang-kadang saya ingin menjelokkan apa itu loh jadi haba ibu ya kayak tadi itu saya matur bahwa ternyata haba ibu itu harus takhal ya'anil akhlak al-madmumah kelepas-kelepas gak pantas pak ini awa ibu ini orang amatir pantas-pantas saya wat tahalli bil ahlakil mahmudah artinya apa semua ahlaknya harus benar-benar bisa disinkronisasi dengan apa yang ditampilkan oleh rasulillah sayyidi sadat rasulillah muhammad sallallahu alihi wassalam apa yang ingin mencari awa ibu itu duduk butuhnya tidak tanggung jawab kuih aman-aman kita ini hanya berbekal demen kayak tadi itu berbekal demen aman beliau harus berbekal amal uswah dan lain sebagainya apa yang ingin mencari awa ibu itu karena itu kemudian wabatinuha syadiliyah ay wabatinuha artinya apa batinuha itu adalah syuhudul minnah minallah min awali kodam dari awal memang beliau habib khusin begini memang harus dan berkewajiban luwe khusuk ini bang awa ibu wabatinuha wajib harus lebih harus lebih khusun awa ibu itu santai saja eh kita ini siapa awa ibu itu demen berkaji nabi stop apa yang ingin ini man hadara mawdi an yukra'u fihi mawli dunnabi sallallahu alihi wassalam faqadu qasada uudhata min riadil jannah fa'innahu maqasada dhalikal mawdi illa li'idhari mahabbatin nabi sallallahu alihi wassalam saya manduk-manduk paham oke oke paham oke kak terus nih wakud gala rasulullah sallallahu alihi wassalam man ahabbani kana ma'i fil jannah terus gaya biasa kapi bu tak kempel kawamu ya kandani aku lepas ngomongin niki terus meromok-meromok sili jubel ya mesti jelas gak kalah sesuah kak gawin dua kak saingnya hape prosen bota aku cerita bahwa persaudaraan diantara kami tidak akan pernah kemudian tergadaikan oleh apapun gak mungkin biasa saja samtema yang penting masing-masing dari kami sadar bahwa perjalanan kami proses kami pengabdian kami semua dilandasi dengan keilmuan maka itu semuanya aman itu semuanya aman kalau kita sudah tercerabut dari keilmuan hatam lah hatam selesailah kita yang penting masing-masing dari kita tetap memegang keilmuan ya oke alhamdulillah pun tapi mungkin-mungkin ini itu-es itu dadas rahmat kagemawai di ngerti-ngerti pak aku mumpung ilangi mumpung ilangi ini kenapa aku ngomong merko ketika al-imam al-kastalani sahib irsad disari mengatakan bahwa layazalu ahlul islam yahtafiluna li syahri maulidin nabi sallallahu alihi wasallam wa ya'maluna al-wala'im dari dulu dari dulu kaum muslimin itu memang tidak henti-hentinya selalu bikin haflah-haflah bikin acara-acara besar untuk menyambut bulan kelahiran rasulullah muhammad sallallahu alihi wasallam kemudian kalau kita sudah ngomongkan maulid maka harus ada yang kita keluarkan saudara apa pak agit apa teko rebutan jajan eh mohon maaf harus ada yang kamu keluarkan untuk menunjukkan betul-betul berkata apa memang begitu kita lanjutkan pon ngejalan tering ya harus contoh putu panitia pusat panitia pusat dari dulu kaum muslimin kalau sudah masuk bulan maulid kayak tadi didahukan habib seh selalu menunjukkan kebahagiaan kebahagiaan tidak boleh susah di bulan maulid tolong ibu-ibu mohon maaf khusus bulan maulid suaminya jangan ada yang dimarahi nanti setelah masuk ke bagjal maulid sudah sikat saja semuanya artinya semua kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan selain maulid di bulan maulid dari dulu itu selalu ditingkatkan kalau misalnya biasanya kalau malam hanya solat 2 roka'a tingkatkan 4 roka'a kalau biasanya witir 1 roka'a tingkatkan 3 roka'a dan lain sebagainya wa yaziduna fil mabarakat wa ya'danuna bikiru'ati maulidihi syarif bersungguh-sungguh serius untuk terus membaca sejarah manakib kelahiran dan tumbuh kembangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menutup kemudian farahimallahu alaihi wasallam memberikan rahmatnya terhadap siapapun yang menganggap hari-hari maulid adalah hari-hari kebahagiaan hari-hari lebaran makanya kita yang datang ke sini dalam rangka acara maulid ini moga-moga benar-benar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pun lah hanya itu yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf kepada semuanya khusus kepada Habib Mustafa Pak Abud kepada Habib Zain apapun kita tidak mengagung saat itu sepenting kalau kita ingin dianggap sebagai sejarah sebagai teman kalau seorang wanci-wanci diutus siap pokoknya diutus Habib Zain Habib Zain itu waduh-waduh nggak cocok ini kita waduh-waduh saya ada diun saya ada di nyapun waduh-waduh saya itu marem saya bingah saya itu saya itu bukan karena apa-apa bukan saya itu saya itu bukan karena apa-apa karena saya merasa saya masih dianggap sebagai saudara dianggap sebagai teman saya itu merasa sangat bangga janganlah tenanglah janganlah 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 harapnya apa santai Alhamdulillah saya itu mungi-mungi katus kulau-kulau tetap mendapatkan kesempatan untuk berkhidmah dengan baik mungi-mungi tetap khudim atau al-khudum bahkan semoga itu cita-cita Pak mengatakan bahwa seorang sandri yang siap untuk terus berkhidmah jauh lebih membanggakan untukku daripada seorang santri yang hanya serius mengaji kita ini kan tidak mungkin serius mengaji jadi pintu kita tinggal itu moga-moga kita punya kesempatan untuk khidmah akhiran walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih terima kasih